Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Kali ini kita akan membahas yang namanya Visura Ani Visura Ani adalah suatu lecet atau robekan di kulit anus bagian luar Yang disebabkan oleh karena keluarnya kotoran yang keras dan sulit Ini ada dua jenis, yang pertama yang sifatnya akut Yang baru saja terjadi kemudian dia sebagian besar akan sembuh sendiri Yang sebagian kecil dia akan kemudian terjadi robekan yang tidak bisa sembuh sendiri Yang disebut Visura Ani yang kronis Yang ditandai dengan adanya tonjolan namanya skin tag Di anus kita ada tonjolan kulit seperti ambien luar atau wasir luar Tetapi benjolan itu, tonjolan kulit itu ada di bagian luar persis di daerah yang robek tadi Sedangkan yang bagian dalamnya ada yang namanya hipertrofi dari anal papilla Papilla anus yang ada di dalam seperti benjolan seperti itu Dan di dalam lukanya kita akan melihat serabut-serabut dari otot yang halus Dari klep dalam anus Itulah definisi dari Visura Ani Baik yang sifatnya akut maupun yang sifatnya kronis Faktor penyebab sampai sekarang tidak diketahui Tetapi ada dua hal yang mencetuskannya yaitu BAP yang sulit Yang pertama BAP yang sulit Yang kedua otot klep dalam dari anus itu tekanannya tinggi Pada keadaan istirahat Dua hal ini yang mencetuskan adanya yang namanya terjadinya Visura Ani Dan gejalanya adalah paling gampang selain berdarah yaitu saat BAP nyeri sekali Saat kotoran keluar itu nyeri sekali Itulah tanda bahwa ini Visura Ani Visura Ani ini suatu penyakit yang sifatnya tidak berbahaya Tidak membahayakan, cuma menjengkelkan karena nyerinya Oleh sebab itu Kalau dia tidak sembuh dengan Makan yang berserat, cukup minum Dan kita minum obat laksansia atau pengencer kotoran Tidak sembuh Maka dia akan jatuh ke arah yang namanya Visura Ani yang kronis Dimana Visura Ani yang kronis ini Sebetulnya penyakit ini simpel tapi sangat sulit mengatasinya Yang pertama harus dicoba dulu dengan pengobatan tadi Dengan memberikan laksansia, pengencer kotoran, kemudian makan yang berserat Kemudian ada yang memberikan yang namanya salep nitroglycerin Salep nitroglycerin dimaksudkan supaya Tonus atau tekanan dari atau kontraksi Atau spasmenya dari otot klep dalam itu jadi agak rileks Karena itu faktor pencetusnya salah satunya itu Tetapi kalau dengan tindakan ini tidak membaik Maka dilakukan yang namanya tindakan operasi Yaitu dengan cara memotong otot klep dalam dari anus Namanya lateral internal sphincterotomy Tetapi kadang-kadang tindakan ini pun tidak menyembuhkan Bahkan akan bisa berkomplikasi menjadi abses atau bisul Kemudian bisa juga terjadi inkontinens Sedikit nyelepret begitu ya Soiling Sehingga higien sanitasinya kurang baik Bahkan juga bisa stenosis Atau penyempitan anus Karena komplikasi yang banyak dari tindakan operasinya Lebih baik mencegah Jangan sampai terjadi visura ani dengan cara Makan makanan yang berserat, cukup minum Dan kalau kita mengalami hal tersebut Maka perlu kita makan obat Atau minum obat, laksansia atau pengencer kotoran Supaya vesesnya keluar lunak Dan visura ani-nya akan sembuh sendiri Sebagian besar akan sembuh sendiri Dan visura ani ini kebanyakan terjadi Di bagian belakang Kalau anus seperti lingkaran begitu Kemudian dibuat garis tengah Garis tengah bagian belakang Dekat tulang ekor itulah yang paling sering terjadi visura ani di situ Hampir pada laki-laki 99% terjadi di situ Tetapi pada wanita sekitar 90% Selebihnya ada di depan Di dekat kemaluan Di garis tengah bagian depan Dan 2% kasus itu bisa terjadi depan dan belakang Di garis tengah bagian depan dan belakang Tetapi ingat bahwa yang namanya visura ani itu bukan sesuatu yang berbahaya Hanya menjengkelkan karena nyeri saat BAB Sehingga membuat orang malas mau BAB Takut mau BAB Justru akan membuat BAB-nya jadi keras Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Karena mengobati atau tindakan operasi pun komplikasinya bisa bermacam-macam Kira-kira itu penjelasan saya tentang visura ani Lebih baik mencegah dengan makan yang berserat dan cukup minum Daripada kita kesulitan BAB Kemudian terjadi robekan Yang mengatasinya lebih sulit Walaupun ini tidak berbahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!